Jadi, adat-adat yang tidak sesuai dengan agama, dengan Islam terutama, itu dalam konteks kehidupan masyarakat ASEP itu dianggap itu tidak bisa berlaku. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kajian adat, itu harus kita lihat dulu dari sejarah, dari proses panjang sampai hari ini itu, itu paling menariknya antara ini dalam konteks adat dan konteks hukuman adat. Kenapa muncul hukuman adat? Karena emang guru Barat itu tidak memiliki alat ukur yang pasti, maka ditambah hukum. Sebenarnya kan adat itu dalam masyarakat kita, yang disebut adat itu, itu sudah include dengan sanksi, tapi dalam masyarakat Barat merasa harus ada sanksi, maka ditambah dengan hukum. Nah, ini kalau kita kaitkan nanti dengan tujuan hukum, kan tujuan hukum yang paling utama di kajian-kajian hukum itu adalah selain kepastian, itu keadilan dan kemampatan. Nah, adat ini itu terkait dengan kemampatan. Jadi, kemampatan ini yang berbeda dengan sisi tujuan kepastian dan keadilan. Apa yang kita lakukan dalam kesarian, sebenarnya masuk dalam konteks hukum adat. Nah, dari sisi hukum, itu kan perbedaannya sebenarnya antara hukum formal dengan hukum informal yang dianggap oleh negara. Sebenarnya dengan kondisi Aceh dan Indonesia umumnya sekarang itu, itu kan terjadi positifisasi hukum adat. Nah, yang jangan lupa kita bahwa ketika hukum adat itu sudah dipositifisasi, maka itu sebenarnya sudah jadi hukum tertulis. Dari segi ideologi, sebenarnya hukum adat itu hukum yang tidak tertulis. Persoalan, misalnya persoalan kepentingan generasi muda yang harus dicatat, tidak masalah. Tapi, ideologinya ia tidak tertulis. Jadi, dalam bidang kehidupan apapun, itu masuk hukum adat. Jadi, tidak terbatas pada hal-hal tertentu. Cuma ketika keadaan masyarakat kita itu lebih memilih positifisasi nilai, maka terkesan seolah-olah hukum adat itu hanya berurusan dengan hal-hal tertentu saja. Terutama mungkin hal-hal yang berbau ritual. Padahal tidak demikian, adat itu berkaitan dengan summa sisi kehidupan. Di Aceh, kita punya beberapa kanung yang berbicara tentang adat. Kalau kita baca UBA, itu di pasal 98-99, itu sudah mengongkripkan apa saja yang termasuk dalam lembaga adat. Ini kemudian dipertegas oleh dua kanung penting yang lahir tahun 2008. Itu kanung nomor 9 dan 10. Jadi, dua kanung ini itu menegaskan apa saja yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga adat. Nah, ini yang saya pahami ini sebagai positifisasi. Ini pengaturan hukum negara tentang hukum adat. Dia sudah jadi hukum tertulis. Jadi, hakikat hukum adat itu sebenarnya tidak lagi terjelungin dari kanung. Karena itu sudah berbeda, sudah jadi hukum politik. Hukum adat, dia dalam hal-hal tertentu bisa jadi berbeda dengan hukum agama. Tapi, kalau kita lihat contoh masyarakat Aceh, itu ada alat ukur yang sudah dibingkai. Jadi, adat itu mesti ditentukan oleh Islam terutama. Jadi, itu sudah dikongkritkan sedemikian rupa. Jadi, adat-adat yang tidak sesuai dengan agama, dengan Islam terutama, itu dalam konteks kehidupan masyarakat Aceh, itu dianggap itu tidak bisa berlaku. Jadi, semua yang berlaku itu, itu yang diharapkan itu yang sesuai dengan Islam. Jadi, pembatasan di Aceh itu secara konkret yang saya tahu itu seperti itu. Kadang-kadang, hukum adat itu tidak selalu selaras dengan hukum negara. Jadi, kalau kita kembali ke ideologi hukum negara dan hukum adat, maka itu jelas ada perbedaan. Hukum negara itu, itu basisnya pada tertulis. Nah, itu kayak semacam ideologi menurut saya itu. Nah, hukum adat itu tidak tertulis. Beda posisinya tercatat atau tidak. Tapi, dalam posisi tertulis atau tidak, hukum adat itu jelas, itu semangatnya tidak tertulis. Walaupun, misalnya, untuk kepentingan sosialisasi, hukum adat itu dicatat sejudi dan rupa untuk kepentingan generasi datang. Yang ingin saya jelaskan bahwa, apa yang diatur dalam hukum adat itu kadang-kadang tidak selalu selaras dengan apa yang diatur dengan hukum negara. Tapi, seharusnya, dua pihak itu saling membuka diri. Hukum adat tetap membutuhkan negara, dan negara saya kira harus melihat realitas ada hukum adat di dalam sosial masyarakat. Terima kasih telah menonton!